ini seru nih kita mau motong apa mau ini liat guys panik gak panik gak panik gak paniklah masaf guys paniklah 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 PST Hai guys..45 Ketemu lagi bareng gue Judyka.. kali ini... belum pernah ada di video.. manapun gue cukur rambut nah ini kita bisa di tempat cukur di Bali dan karena besok gue harus ke Surabaya dan besok ada wedding jadi harus hari ini gue mau rapiin rambut yang selama ini gue rapiin pake mesin sendiri jadi gue ga liat buat cukur-cukur nah sekarang ada siapa mas? Uul mas Uul, kita dimana? di... gerobokan seminyak tempat-tempatnya pak? bubber lap bubber lap bubber lap gerobokan seminyak jadi gue mau rapiin akhirnya aja terus gue liat di sebelah sana kayaknya cukurannya cukup nih sama kepala gue buat gitu gitu kita liat guys pokoknya kecuali jauh ya mudah-mudahan pulang dari sini air tambah ganteng oke tambah muda 15 tahun kita liatin judeo first time dia ke salon yang gede biasanya kan dia di tempat mobil-mobilan kayak kakak tiduran? kayak kakak tiduran? yaaa 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 yaa kelihatan capeknya nah yaa dia mau tetep panjang aja sih Uli jadi cuman kan selama corona mama yang potongin kan jadi ini jadi ini ee kayak jongklan ke belakang itu kayak gak nyamuk gak nyamuk gak nyamuk gak nyamuk gak apa potongin sendiri nah disambungin aja ya disambungin tapi aku mau ponennya tetep panjang karena aku mau bontok dia gondong siap 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 lihat lucu banget dia kadang-kadang baru diceramas begitu kan disitu jadi dia rasanya gimana gitu ya kalau kakak udah sering dia ke salon nih udah sering ini ngeblow juga mau ke salon ayo nak ayo nak iya oh iya ini tukang cukur pertama gue di Bali ini padahal udah 2 bulan disini namanya gak pernah aku cukur sendiri aku yang cukurin kawan-kawan iya kalau kita Sumatra kan kayak gitu aja kan tapi cukurnya satu model terus di situ aja iya model batok hehehe pokoknya gigis disini nah halo halo bang jadi apain yang dipotongan? dia dipotong kata mamanya sedikit aja iya ya nah terus agak dibentuk layer aja wow ke tempel sama Didi iya lah gue happy baru ini loh baru di Bali tercipta gue bisa memotong rambut mana gue itu Judeo gak pernah kakak juga gak terlalu suka baru disini ini kayaknya memang kita harus pindah ke Bali kayaknya emang kita harus pindah ke Bali kayaknya tanda-tanda tuh apa gak harus punya sih kita telah ingin ini kalo gue udah ada kalo udah ada cocok tukang cukur di Bali ya udah lah udah aman soalnya aku tuh nyari tukang cukur susah-susah gampang tukang cukur ku di Cakarta cuma satu iya iya udah datang ke rumah biasanya dia aja yang ngerti kepala ku soalnya kepala ah tekstur kepala ku nih kan ya biasa anak medan kebanyakan dilempar pakai batu bata penyok-penyok makanya aku gak cocok botah apa gak usah juga terlalu fat kan nih untuk dibikin giro tapi bawah iya pokoknya atur aja ya pokoknya aku pengen pendek aja tapi pengen atur lah pokoknya kalo lebih paham kan kalo kita permelodian hehehe abangnya paham ya iya kenteng gak? kenteng gak? kenteng gak? kenteng gak? jauh kenteng gak? kenteng lah masa enggak kenteng gak? Xisih dia mau kayak gimana rambutnya? kenteng messi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena aku kan cepat tumbuh jadi nanti gampang lah kalau mau dipanjangin sebulan disini juga udah jadi ini seru nih kita mau memotong apa mau ini ya guys seni memotong mau diapain ini jenggot gue pake api ini diapain tuh disterilin lah oh steril disterilin supaya aman semuanya tadi bukan bekas orang semuanya disterilisasi dulu guys gue pikir tadi gue mau dipotong pake itu perawatan jenggot tadi udah di scrub rasanya dipijit-pijit ngantuk juga sih tadi hampir ketiduran sekarang rasanya lebih santai siap siletnya baru siap 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 terima kasih Terima kasih. Terima kasih. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ini terus terang guys ya, ini penanganan rambutku ini nggak sembarangan, nggak gampang. Karena kepalaku tuh di belakang tuh banyak berlombangnya. Dulu bandel sering dioperasi nih, dilempar orang. Akhirnya kepalanya tuh nggak ini gitu, nggak bulet. Bagus. Makanya aku nggak mau potak. Jadi akali nama dia. Terima kasih Ul. Ini the best. Ini kayaknya kau harus... Jakarta tau aku yang ke Bali tuh. Dia aku potong. Ya? Terima kasih. Gila dia ulet. Dia jago, dia detail. Jangan lupa teman-teman, gue di Bali. Kalau mau motong cari ini, rekomen dari gue. Ya karena Ul. Namanya dari Peganbaru Riau. Sama-sama anak Sumatera kita. Jago. Bukan karena anak-anak Sumatera, tapi karena memang jago. Kerjanya juga mantap. Thank you. Terima kasih, Bragan. Oke. Satu, dua, tiga. Sub indo by broth3rmax